Siapakah Prabu Gesan Ulun itu? Saat aku berkunjung ke Museum Prabu Gesan Ulun, hatiku langsung bertanya, siapakah beliau? Pangeran Kusumadinata II, juga dikenal sebagai Prabu Gesan Ulun, adalah seorang penguasa dari Kerajaan Sumedang Larang yang memerintah dari tahun 1578 hingga 1608. Lahir pada 19 Juli 1558, ia adalah putra dari Pangeran Kusumadinata I dan Ratu Pucuk Umun. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menerima warisan dari Kerajaan Sunda yang telah runtuh, menjadikan Sumedang Larang sebagai penerus kekuasaan Pakuan Pacecaran. Selama kepemimpinannya, Prabu Gesan Ulun memperluas wilayah kekuasaannya dengan menerima mahkota dan atribut kebesaran dari Kerajaan Sunda yang diserang Kesultanan Banten. Namun, upayanya untuk memperluas kekuasaan terhambat oleh tekanan dari dua kekuatan besar, Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Konflik dengan Cirebon memaksa Prabu Gesan Ulun untuk menyerahkan wilayah Sindangkasih sebagai ganti rugi dari perseturuan terkait pernikahan dengan Ratu Harisbaya. Untuk mengamankan posisinya dari ancaman eksternal, Sumedang Larang kemudian menempatkan diri di bawah perlindungan Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Langkah ini diambil karena Mataram dianggap sebagai kekuatan yang mampu menandingi Banten. Hubungan ini memberikan perlindungan bagi Sumedang Larang dan mengokohkan posisi wilayah tersebut di antara kekuatan besar di Jawa pada masa itu.